Action Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali ini vlog kita Pruning-pruning ya Untuk pohon yang Sudah siap berbuah Sudah akan dibuahkan tahun depan ini Pertama ya kan kawan Untuk Untuk pruning pohon tidak boleh pakai gergaji seperti ini ya Ini sulit nih potong cabang ini Ini bisa luka Ada dia khusus Apa ya Gergaji lipat itu Dan gunting-pruningnya jangan gini ya kan kawan Ini tangan kita ini Ini bisa kejepit nih Tapi karena disini gak ada alatnya Kita bantu pakai alat seadanya Ini cara pruning ya kan kawan Dia gak boleh Kena tanah seperti ini ya Ini wajib dihilangkan semua ini Ini contoh Lihat ya kan kawan ya Tuh kita buang Karena percuma ya Paling baik nih Hamanya naik nanti dari daun dia Jika daunnya ke sana Begitu aja Dan cara gunting ya kan kawan ya Cara pruning jangan seperti ekor kuda ya Jangan hanya sisa di ujung ya Itu sangat gak bagus ya Ya gitu aja Kita buka dulu ini sedikit Biar masih biar saya matahari Agar tidak lembab ya di bawah pohon Nah gitu aja Kita buka sedikit Kalau lembab pun di bawah pohon Gak bagus ya kan kawan ya Ketika musim hujan Dia tetap basah di bawah Itu bisa menyebabkan Busuk akar kan kawan Nah gitu aja kan kawan Jangan dipaksa ya Nah lihat ya Dia cantik udah setengah meter ya Dari bawah tuh Udah gak ada lagi yang dekat tanah ya Oh ada sana Kita buang juga Nah gitu aja Jangan kita paksa dulu ya Nah ini Ini kan kawan ya Seperti ini Ini wajib gak boleh ada nih ya Karena jika dia kena air Kena air Tentu dia akan turun ya Kena lagi ke tanah Ini kan kawan Nah tanah-tanah disini Seperti ini ya keras Nah Ya Seperti ini tanah nih Ini bisa dilihat ya Ini tanah asli Nah keras Sebentar saya contohkan Ini ya Seperti itu tanah Nah yang mendekat di bawah ini ya Kawan-kawan ini Kita buang aja semua Ini ya Ini satu Anah Anah Itu aja Anah Anah selamat menikmati nah gitu ya bagian ujung sini jangan ya kan-kan ya jika sampai sini kita bersihin udah seperti ekor kuda dia nggak baik untuk siapanku begitu nah ini kita buka aja nih jadi jangan dibawa aja ya di atas juga kita buka ya kan-kan guntingnya setelah mati jadi yang mendekati ke bawah ya dibuang aja seperti ini nggak boleh nih anak seperti ini kan-kan ini lagi nih jadi kalau nggak dikorbanin pun ya percuma ya kan-kan ya karena lama-kelamaan dia juga akan mati ini contoh ya disini ya disitu disini ya nah ya seperti ini ya yang ini kita korbanin aja kan-kan karena dia kalau menurut saya udah terlalu dekat dengan sambungan ini campung paling bawah dan rasa buah pun bisa nggak enak ya nah gitu aja ini juga perlu kita buang ya berapa ga yuk nah gitu danлюд sais ini Даже ini 아주 itu ini butuh ini ini ingat esokan kawan ya pohon durian buah pertama itu itu berbuah pada cabang yang paling kecil ya ketika cabang kecil seperti ini ini hilang tentunya dia akan keluar pada cabang besar ketika pohon berbuah yang kedua kali nah kapan pohon berbuah kedua kali ya empat tahun makanya jangan heran kok pohon kawan-kawan empat tahun baru berbuah ya ini seperti ini ya yang ini udah nggak perlu ini kan kawan-kawan wajib dibuang nih karena bagaimanapun seperti ini dia pertumbuhannya enak jadi nutrisi buat balik menyembuhkan dia jadi nutrisi pohon itu terbuang percuma kan kan nah gitu aja tuh ya ini kita kurang-kurangin nih sedikit cabang-cabang yang di sini ya nah seperti ini nggak mungkin bisa ada buah nih nah ketika kita mau pruning ekstrim tunggu dia kira-kira mau kapan mau berbuah ya kan kan baru bisa kita pruning pruning yang banyak kalau ini untuk pertumbuhan jangan terlalu banyak ya kan kan nah seperti itu aja kan kan biar ya cukup terang ya udah ya terang kemudian sisa-sisa pruning seperti ini jangan biarkan menempel di atas kan kawan wajib dibuang karena jika dibiarkan dia kering ini banyak hama sini yang bersarang di sini itu sangat berbahaya ya nah ini wajib dibuang dan campang-campang kedalam ini wajib dibuang kan kawan yang mengarah kedalam nah gitu aja lihat ya nah seperti ini nih kawan-kawan ini nggak boleh ya seperti ini jadi jika dia seperti ini percuma aja batangnya dicet kawan-kawan karena dia akan naik dari sini amanya nah jadi kita lihat aja dari mana dia itu jadi cabang-cabangnya ya kita kurangi ya kan kawan-kawan ya kan sulit ya gergaji seperti ini lihat tuh ya ini yang bikin nggak boleh gergaji seperti ini terdiri dari sini ini akan nggak ada rapikan ya perhatikan ini kan kawan-kawan nah seperti ini wajib dibuang jangan dibiarkan dipanggungkan kawan-kawan bahaya tuh karena mengundang membuat rumah bagi bagi hama ya nah jadi ini kawan-kawan terbuka ya jadi kawan-kawan terbuka ya jadi kawan-kawan terbuka kan kawan-kawan terbuka awal yang sama kalau pahamnya terbuka ya oh jadi kawan-kawan terbuka ya yang palingometer ini kotak-kawan terbuka ya oke seperti itu ya jadi cara pruning boleh boleh kejam dan boleh tidak ini salah satu contoh untuk pertumbuhan yang penting jangan kena tanah sampai disini dulu akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh